Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah Islam bisa datang kepada siapa saja dan melalui cara apapun. Inilah yang dialami pria bule bernama Abdur Rahim McCarthy. Ia mantap menjadi mu'alaf gara-gara takjub dengan adab-adab buang air kecil kaum muslimin. Abdur Rahim lahir dengan nama asli Stephen McCarthy. Dia masuk Islam sejak usia 18 tahun. Sebagai orang yang penuh masalah di masa muda justru mengantarkan Stephen pada penemuan akan kebenaran ajaran agama Islam. Di usia yang masih 18 tahun, Stephen kerap terlibat banyak masalah. Sampai-sampai keluarga memandangnya sebagai seorang yang tersesat. Sebenarnya dalam diri Stephen pun sadar dan mengetahui apa yang telah ia perbuat tidaklah benar. Ia mulai membuat beberapa target guna menjadi lebih baik. Salah satu target tersebut adalah menjadi seseorang yang lebih religius. Stephen memiliki latar belakang sebagai penganut Kristen sehingga arti religius yang ia ketahui saat itu adalah rajin ke gereja, membaca Alkitab, dan mengenakan kalung salib. Suatu ketika Stephen mendatangi rumah temannya. Saat itu teman Stephen lupa bahwa ia sudah janji untuk bertemu. Alhasil, Stephen menunggu di rumah temannya tersebut. Di sana Stephen bertemu dengan ayah dari temannya yang ternyata sudah memeluk agama Islam. Ayahnya sedang membaca Al-Quran. Dia menggunakan kaset, dan dari kaset itu Al-Quran dibacakan dalam bahasa Arab, ungkap Stephen. Dirinya kemudian bertanya kepada ayah temannya tersebut, apakah orang kulit putih boleh menjadi seorang Muslim? Pertanyaan ini bukan tanpa dasar. Pada masa itu tersebar sebuah keyakinan di mana Islam hanya milik orang kulit hitam, sementara orang kulit putih adalah setan. Ayah dari temannya itu pun memberikan jawaban, Alhamdulillah, Islam itu untuk semua orang. Tak peduli kau hitam, putih, coklat. Pada suatu hari Stephen mengalami kecelakaan. Ia yang bosan karena tidak bisa kemana-mana, lalu mulai membaca buku-buku tentang Islam. Menurut Stephen, ada empat hal yang membuat dirinya takjub dengan Islam. Pertama adalah soal kepercayaan Islam yang hanya mengakui satu Tuhan yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kami tumbuh sebagai umat Kristiani, Kristen Katolik, di mana kamu mengimani Trinitas, ucapnya. Stephen mengatakan hal ini sulit dipahami. Sementara Islam begitu jelas menyebutkan bahwa Tuhan hanya ada satu. Kedua, Stephen menyukai adab bagaimana cara Muslim menutup diri yang berarti tidak membuka diri di depan orang lain. Jika pada umumnya banyak toilet berdiri berdampingan dan ketika para pria buang air kecil mereka juga akan mengobrol. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan diri Stephen. Aku diajarkan bahwa itu merupakan momen pribadi untuk fokus, bukan waktu untuk bersosialisasi, tuturnya. Stephen merasa hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang ia temukan. Selain itu dalam buku yang dibaca, Islam mengajarkan buang air kecil sambil duduk agar pakaian tidak terkena najis sehingga bisa melaksanakan sholat dalam keadaan suci. Hal lainnya adalah, suatu saat aku tengah berada di negara bagian lain, tadinya aku berdiri lalu kuputuskan untuk kencing sambil duduk. Dengan duduk ternyata jauh lebih mudah, ungkapnya. Bagi Stephen, aturan Islam yang mengajarkan buang air kecil sambil duduk agar tidak terkena najis sungguh masuk akal. Hal ketiga yang ia temukan adalah Islam memiliki ajaran yang sangat jelas tentang halal dan haram. Islam juga memiliki lima rukun Islam yang harus dijalankan. Stephen mengatakan membutuhkan kedisiplinan dan Islam memiliki itu. Hal keempat yang membuatnya makin yakin dengan Islam adalah setiap orang akan mendapat balasan atas perbuatannya. Setiap yang menjalankan ajaran agama akan masuk surga, dan jika tidak akan masuk neraka. Stephen merasa ini sangatlah adil. Setelah selesai membaca buku tersebut, dirinya makin yakin dengan Islam. Setelah selesai membaca buku, aku putusakan bahwa inilah yang selama ini aku cari. Ini yang ingin aku lakukan. Ini yang ingin aku ikuti, tegasnya. Stephen menghubungi kembali ayah temannya dan mengatakan ingin memeluk agama Islam. Alhamdulillah aku telah menemukan kebahagiaan sejati dan ketentraman dalam hati serta pikiran. Al-Quran diakui Stephen memiliki dampak besar pada kehidupannya. Ia mendapatkan perasaan bahagia baik secara spiritual, mental, maupun emosi. Stephen juga merasa setiap dirinya memiliki masalah. Al-Quran selalu punya jawaban dari masalah yang dihadapi. Ku rasakan Al-Quran seperti berbicara kepadaku, ungkapnya. Beruntungnya, keputusan menjadi seorang muslim ini disambut baik sang kakek, walaupun menurut Stephen, kakeknya tidak mengerti tentang Islam. Walau alam bisawab.